Bagi sama kalian, gimana caranya menanam bunga kerisan Ini dia Lihat, ini aku tanam Sudah cukup lama ya, kira-kira 5-6 bulan Ini baru berbunga kayak gini Ini di samping rumah Ini caranya gampang banget cara menanamnya Mungkin kalian banyak nih yang Gak bisa menanamnya gitu kan Mungkin ada yang hidup tapi gak berbunga Gak lagi berbunga, besar-besar kayak gini Ini caranya gampang banget Caranya untuk pertama kita buat bibit Itu kita cari yang baru tumbuh Kayak tunasnya gitu Ini kan belum berbunga nih Baru tumbuh, baru tunas Kita ambil aja Gimana ya Kita ambil segini Kayak gini aja Nah terus Kita tancapin Nah ini kemarin aku Udah baru aku tancapin nih Ini ada yang udah agak besar Kayak gini Terus udah Taruh aja disini Kita tancapin kayak gini Nah biarin Kurang lebih 2 minggu sih dia bakalan berakar Ini kayaknya udah ada yang berakar Ini kayaknya udah ada yang berakar Nah ini tuh dia udah Ini tadinya cuma sepotong kayak gini Terus sekarang udah Tunas dia Udah tunas Nah ini pun udah tunas Tuh Dia langsung tancapin aja Ini kemarin aku baru tancapin Belapa hari yang lalu Ini kayaknya udah keluar akarnya Tuh Nah jadi nanti dia keluar akar kayak gini Tuh Tuh Gak jelas ya Oke Ini tanahnya tanah doang yang gak dicampurkan apa-apa Cuman aku kasih tanah Si Popok kandang Jadikan satu Terus tancapin aja Nanti kalau misalnya dia udah Tumbuh akarnya Itu tumbuh akar Ini kan udah kayak tumbuh akar tuh Nah ini belum Yang ini belum tuh Nanti kalau udah tumbuh akar Misalkan kalian mau pindahin kemana Itu bisa langsung aja pindahin Nah ini Aku Nanaminya juga kayak gitu caranya Langsung aja Ditaruh di tanah juga bisa Komuter pot juga bisa Ini aku ada dua warna Ini cuma ada dua warna Tapi ada lima macam Lima jenis Ini yang ungu Ini yang warna putih Ini putih Tapi dia kayak matahari Itu gampang aja nanamnya Kita ambil dulu pucuknya Terus kita semai Begitu dia udah keluar akar Terus kita bisa pindahin kemana kita mau Terus cara nanamnya juga Nggak yang harus Gimana-gimana Susah kok Jadi tinggal Kita taruh aja Di tempat yang Kalau bisa jangan kena matahari langsung Kayak aku gini nanamnya Disamping-samping rumah itu Jadi dia kalau kena matahari Jadi dia kalau kena matahari Dia gampang Apa ya Kalau dia berbunga Dia gampang busuk bunganya Terus kalau misalkan Dia baru tumbuh Itu gampang Layu daunnya Gampang layu Ini kemarin Aku baru pindahin dari depan Karena aku taruh di tempat cahaya matahari Dia kayak Nih gampang banget daunnya Jadi kayak gini Daunnya nggak sehat Kalau kena panas Jadi aku pindahin ke sini Jadi dia hidup sih Nah terus Kalau dia udah Berbunga kayak gini Itu kalau misalnya Bunganya udah mulai jelek Ini udah mulai jelek Ini kan ada yang nggak jadi juga Itu langsung dipotong aja Langsung dipotong Nah ini kayak ini Ini udah aku potong Dan dia Ini udah aku potong Dia tunas Ini udah mulai ada tunasnya tuh Ini begitu Bunganya udah layu Langsung aja kita potong Ini kayak gini kan dia Nih Ini kayak nggak jadi nih bunganya Potong aja Nanti dia bakalan tumbuh Tunas Kayak gini tuh Dia bakalan tunas Jadi dia bakalan hidupnya Lebih lama sih Bukan lebih lama hidupnya Terus cara merawatnya Susah gampang sih ini Karena ini gampang banget busuk ya Jadi jangan terlalu banyak disiram Cukup dua hari sekali aja Sore gitu kan Kalau misalkan kalian mau Tiap hari bisa Tapi pagi Ngiramnya Tapi kalau aku sih Dua hari sekali aja Ngiramnya Sore gitu Siramnya dua hari sekali Jadi Gak terlalu capek Kita juga kan Ini yang dipot Nih Lihat Ini warna ungu Ini besar-besar banget nih Bunganya Cuman belum mekar banget Tuh Nah ini yang jenis lain Ini putih juga Putih semua rata aku punya Tapi ini yang kayak matahari Ini cuman kayak Cuman selembar doang Ini ya Apa ini kelopaknya Ini tadinya di tanah Di tanah Terus aku pindah ke pot Ya kalau misalnya kita pertama pindah Gak apa-apa dipindah aja Yang penting akarnya gak rusak Pertama layu-layu sikit lah Terus Ya hidup juga sih ujung-ujungnya Kayak gini nih Ini kan udah banyak nih Anaknya di bawah nih Kalau misalnya kayak mau tanam Potong aja nih Cuman aku ini janganlah sayang Soalnya yang atasnya ini Kalau masih bagus Siapa tau nanti itu besar Jadi lebat dia kan Bawa ini ya Batangnya Ini Ini buat aku sama ini Gampang aja nih Mainnya Tinggal kalian cabut Ngindin kalian Tancapin ke sini Dan dia bakalan hidup Yang penting jangan Terlalu sering disiram Soalnya dia daunnya gak layu Jadi jangan disiram Lepapah Terus Kalau mau kasih pupuk Itu aku sih Kalau yang udah jadi Kayak yang tadi Itu 3 bulan sekali Itu bunga aku itu Udah hampir 8 bulan ya Itu umur 5 6 bulan itu baru bunga Cuman itu udah mau 8 bulan Kayak ini Ini udah mau setahun 8 bulan Gak nyampe setahun Ini udah mau 8 bulan nih Ini masih banyak aja bunganya Yaitu caranya Kalau misalnya udah ada yang jelek Langsung aja kalian potong tek Dipotong Nanti dia bakalan tunas Dan tunasnya ini Dia bakalan langsung Buat bunga Kayak gini Banyak Ini udah banyak juga nih Yang udah aku potongin Terus dia berbunga Nah Nih Dia langsung pada Tunas gitu Jadi dia gak mati Jadi dia bisa Bertahun-tahun gitu Nah ini pun beda lagi nih Ini beda Ini beda nih Jenisnya Terus ini juga beda Beda lagi nih Kayak Lebih kecil Tapi lebih kayak mawar Halo mak Nah terus ada Tipsnya juga nih Kalau kalian nanam Dari batang Kayak gini kan Ini udah keluar anaknya Udah agak tinggi Supaya batangnya nanti jadi banyak Jadi kalian potong aja Jatuh Kan potong aja Pucuknya Nih Gini kan Potong aja pucuknya nih Poteng Oke Poteng Poteng Jadi Nanti bakalan Tumbuh tunas baru Kalau misalnya dia udah agak tinggi Kayak ini Nih tadi kan Agak tinggi Tapi udah aku poteng Udah aku poteng Ini bisa kita tanam lagi Masa kita tanam lagi Kayak ini Kan udah Lumayan besar nih Poteng aja atasnya Pucuknya aja Kita In-in Oke Biar nanti Batangnya Bisa Lebat Nah geng Ini aku tunjukin Yang aku tanam Di Halaman ya Kalau tadi kan Pingjiran rumah tuh Jadi dia kena Teduhan dari rumah Kan Jadi gak kena panas langsung Nah ini nih Yang depan rumah Nih beda banget kan Dia kalau kena panas Lihat Bunganya tuh Gampang banget Garing kayak gini Daunnya juga tuh Gak sehat Ini yang di depan rumah Yang kena Langsung melahari Hidup-hidup Berbunga-berbunga Tapi Dia kayak gitu Bunganya dapet banget Cet-cet kayak gini tuh Lihat Aduh Ya rusak banget Ini kan ada Anak-anaknya tuh Ini baru aku kasih pob Sih kemarin Karena aku pikir Apa tau dia Bangkalan hidup Bangkalan tunas Daging itu Kalau masih mau hidup Jadi memang Kalau bisa Jangan kena panas Langsung Kena panas Ya paling gak Matahari pagi Gitu kan Atau matahari sore Tapi jangan terlalu Lama Kena panasnya Apalagi panas yang itu kan Panas banget Jadi kayak gitu ya Jadi kalau misalkan Ada yang lihat video aku Terus kan Pengen nanya-nanya Ini gimana sih Kan bisa komen aja Insyaallah Pasti aku Kasih tau caranya Oke Terima kasih Udah menonton Bye 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 Terima kasih.